Burak, lokasi Kebun Burak Inilah yang dinamakan Burak Banyak sedar siap panen Sehingga jalan, tinggal Terima kasih Wah, kita menjelajah hutan Ini kita lihat Banyak punggung besar Yang begitu Mantap Banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pohon-pohon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Potong-tumbuhan Bawang pindang Anak punggung sagu Bawang pindang Ini utam pinang Ini punggung pinang Ini punggung pinang Cara untuk mendapatkan buah pinang Ini punggung pinang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di puncak Punggung pinang Punggung pinang Ini punggung pinang Nah, disini Ada salah satu jenis Tunggah ya Yang sangat unik Suara burung Menyawi Ya, ini jenis-jenis bunga Bunga-bunga ini tumbuh liar Nah, disini ada pondok Kita boleh Brick Untuk menikmati Oke Ini yang dinamakan Buah pinang Oke Ada di pondok Hutan Ini yang dinamakan Buah pinang Jenis tumbuhan ini Banyak sekali Di Sekitar Sini Karena ini menjadi Salah satu Budaya Dari masyarakat Biak Atau Papua Sehingga Tumbuhan ini Identik dengan Kehidupan orang Papua Ini sementara Ada yang baru Ditanam Jadi Dimana orang Papua Bergebung Disitu Ada Jenis Tumbuhan Pinang Dan Dan Siri Ini Siri Siri Pinang Nah Siri Yang akan Dipakai Untuk Bersama dengan Pinang Oke Kita ambil Buah sirinya Pinang Pinang Dan siri Ditambah dengan Kapur Nah selanjutnya Baru akan Kita Konsumsi Menyedi Pesatu Oke Jadi Pinang ini Biasanya Dikonsumsi oleh Masyarakat Sekitar Atau orang Papua Dan juga Saat ini Menjadi Trend Sehingga Teman-teman Dari luar Papua juga Sementara Senang untuk Mengkonsumsikan Buah pinang ini Jadi Dia selain Memberikan Kehangatan Di dalam Tubuh Dia juga Memberikan Semangat Karena Ada Seperti Ada Tenaga Atau Semangat Di dalam Badan Tubuh kita Di saat Mau Beraktifitas Jadi Masyarakat Sementara Berkebun Mereka Harus Konsumsi Buah pinang Supaya Ada semangat Untuk Bisa Beraktifitas Atau Bekerja Di Kebun Sehingga Masyarakat Bisa Membuat Kebun Sampai Seluas Mungkin Karena Itu Ada semangat Jadi Buah pinang Merupakan Salah satu Makanan Budaya Orang Papua Yang Terus Diwariskan Kepada Anak Cucu Punta Murun Buah pinang Juga Menjalin Hubungan Persahabatan Antara Sesama Kita Di Papua Kita Papua Semua Namun Berbeda Daerah Tetapi Dengan Buah pinang Kita Bisa Menyapa Teman Kita Keluarga Kita Atau Orang Yang Tidak Kita Kenal Dengan Buah pinang Kita Bisa Mempunyai Banyak Teman Dengan Pinang Ini Kita Bisa Mempunyai Banyak Sahabat Kenalan Di Kalangan Papua Sini Jadi Jadi Dia Juga Membuat Hubungan Persaudaraan Tetap Terjaga Jadi Saat kita Jalan Terus Ada Orang Yang Kita Orang Papua Tetapi Kita Tidak Kenal Tetapi Kita Tawarkan Buah pinang Maka Dia Secara Spontan Langsung Menerima Karena Dia pun Tahu Bahwa Ini Merupakan Salah Satu Budaya Dari Orang Papua Untuk Menjaga Kebersamaan Kekeluarga Di Tanah Papua Walaupun Kita Biarpun Kita Keluar Papua Kita Tetap Menyapa Dengan Buah Pinang Oke Itu Sedikit Penjelasan Terkait Dengan Manfaat Daripada Buah Pinang Di Sisi Lain Dia Juga Sebagai Obat Bisa Di Olah Menjadi Kopi Yang Pinang Tua Bisa Diolah Jadi Kopi Terus Apa Isi Yang Muda Ini Bisa Diolah Juga Jadi Apa Untuk Kecantikan Untuk Merawat Kulit Dia Juga Bisa Untuk Apa Menyembuhkan Penyakit Kudis Kudis Atau Kulit Kulit Yang Rusak Bisa Dia Buahnya Juga Bisa Membantu Untuk Menghaluskan Kulit Dia Juga Bisa Dipakai Untuk Melukis Sebagai Tinta Jadi Apa Noda Pinang Ini Lebih Hebat Terpat Noda Cet Sehingga Saat Ini Lagi Di Fungsikan Juga Sebagai Apa Cet Untuk Melukis Melukis Dengan Bumat Pinang Isinya Ini Kita Tumbuk Terus Kita Campur Kapur Siri Campur Jadi Satu Airnya Itu Dipakai Untuk Cet Untuk Melukis Nah Ketahanan Apa Cetnya Itu Lebih Bertahan Lama Kita Lihat Kalau Dia Terkenal Noda Pinangnya Di Baju Itu Baik Clean Sampai Pembersih Baju Hebat Manapun Tidak Bisa Untuk Menghilangkan Noda Dari Buah Pinang Ini Jadi Itu Manfaat Dari Buah Pinang Selain Dikonsumsi Juga Untuk Apa Hal Hal Lain Oke Ikuti Terus Di Perjalanan Saya Hari ini Di Hutan Menjelajah Di Hutan Untuk Melihat Berbagai Jenis Tumbuhan Yang Ada Di Sekitar Hutami Warboard Oke Ikuti Terus Nah Disini Pohon siri Yang Ditanam Di Pohon Lansat Sementara Dia sudah Siap Dipanen Sehingga Sang Pemilik Boleh datang Memetik Jadi Selain Dikonsumsi Oleh Masyarakat Juga Dijual Pinang siri Dijual Untuk Menghasilkan Uang Bagi Masyarakat Di Sekitar Papua Jadi Masyarakat Papua Sendiri Jual Dan Masyarakat Papua Sendiri Yang Membelinya Karena Karena Ini Jenis siri Yang Ditanam Dan juga Dapat Dikonsumsi Buahnya Ini Nah di Hutan ini Banyak Sekali Tumbuh-tumbuhannya Dapat Kita Nikmati Ada Satu Pengunikan Dari Pohon ini Semasa Kecil Kita Gunakan Buah Ini Sebagai Roda Untuk Mobil Main-mainan Buahnya Ini Kita Ambil Kita Pasang Kawat Dengan Bermodal Botol Fit Kita Sudah Bisa Mendapatkan Sebuah Mainan Mobil Oke Nah Ini Cara Makan Pinang Ini Buah Pinangnya Siri Kapur Lalu Digunyah Ok 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 selamat menikmati selamat menikmati